Latihan terus, gak balap-balapan untuk apa, bosen, jenuh. Yang bercinggot-cinggot gini, hatinya mulia. Bentukannya rock and roll, tapi hatinya... Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Ja... Waalaikumsalam. Ini seneng banget saya bisa satuin frame sama Mas Jeffrey. Thank you, Mas Jaan. Jadi, saya itu pertama kali ikut Sande Fas-Fas itu... Pas bulan lalu, di rute Boyolally Race. Oh, jadi itu baru pertama banget ya? Itu satu pertama kali saya. Gimana Mas? Effortnya gimana setelah... Effortnya ikut start doang. Ambil seru ya? Seru, seru banget. Jadi, yang hari ini tuh event Sande Fas-Fas yang ke-8. Yang ke-8. Rutanya ada di Musuk ya, Mas? Musuk. Temanya sih lebih ke closing party. Temanya closing party. Iya, jadi kenapa closing party? Karena closing... Mengarahnya ke... Mengarahnya ke... Karena besok udah puasa. Ini buat terakhiran untuk... Hari terakhir sebelum puasa. Partinya adalah... Ini perayaan dari kolaborasi Sande Fas-Fas dan... Bakul Bati Cece. Oke. Gitu. Jadi, kenapa dibikin closing party ya... Meskipun ini udah... Udah... Dibilang race terakhir di bulan ini... Di bulan akan mau puasa. Ini juga perayaan juga. Oke. Jadi, ya terakhir ya perayaan gitu. Makanya kenapa closing party. Oke. Nah, sebelum kita... Ngebahas detail banget... Event Sande Fas-Fas yang ke-8 ini... Kita mundur dulu nih. Kita flashback dulu ya. Iya, kita flashback dulu. Jadi, kalau ke-8 berarti kan... Sudah ngelewatin 8 bulan. Berarti sekitar tahun 2019... Akhir kurang lebih. 19 akhir. Desember lah. Januari gitu. 2019. 2019 Desember itu... Sande Fas-Fas pertama kali. Pertama kali. Oke, event pertama kali. Terus... Kenapa nih? Kenapa? Jadi, itu karena... Kau kepikiran? Jadi, sebenarnya kenapa... Aku ngebangun... Sande Fas-Fas sebenarnya karena... Mostly aku sendiri seorang atlet. Atlet yang aktif. Dan... Aku mikir... Aku juga ngelatih... Kenapa aku harus bikin event? Karena... Dulu... Aku mikir buat... Mau ikut... Balapan itu untuk usia dini itu... Jarang. Kelas untuk usia dini itu jarang banget. Makanya kenapa aku mikir... Yaudah kita bikin sendiri aja gitu. Toh pun juga ini proses belajar untuk kita. Itu yang pertama banget. Oke. Terus akhirnya berlanjut. Karena ada teman-teman donatur juga... Dan segala macem. Kok... Antusiasmenya lumayan. Yaudah. Lanjut akhirnya sampai... Sampai di titik ini. Sorry. Maksudnya sempat ngobrol sama Mas Jeff itu... Sande Vals-Vals terbentuk dengan... Keresahan-keresahan yang... Sama. Benar, benar. Maksudnya gimana? Keresahan-keresahan? Keresahan dalam artian yang... Kayak misalnya... Mungkin... Karena itu sebenarnya gini... Karena aku juga sebagai pelatih... Awalnya itu kenapa bisa bikin event ini adalah... Ketika... Anak didik saya itu bilang... Latihan terus... Gak balap-balapan untuk apa? Bosen, jenuh. Itu sebenarnya. Awal Sande Vals-Vals itu sebenarnya itu. Oke. Gitu. Kenapa aku namain juga Sande Vals-Vals? Karena... Kebetulan... Kebetulan... Balapan itu seringnya kan weekend ya. Sabtu atau minggu gitu. Nah, terus aku mikir gitu. Yaudah lah Sande Vals-Vals ya minggu ya banter-banteran. Ya, kenceng-kencengan gitu. Kenapa muncullah ide... Untuk bikin Sande Vals-Vals dan itu cuma spontanitas. Yaudah Sande Vals-Vals gitu. Gitu. Karena mikir gak ada judul waktu itu. Karena awal banget di seri pertama itu bukan Sande Vals-Vals. Cuma Latber aja. Oh. Jadi di pas Desember tahun 2019. Itu belum ada namanya. Oh itu belum ada namanya. Itu belum ada namanya Sande Vals-Vals. Itu kompetisi untuk anak didiknya Mas Jeff sendiri? Internal maksudnya? Umum sih. Itu udah umum banget. Ada temen dari Semarang dateng. Ada temen dari Cilacap dateng. Ada temen dari Madiun dateng. Gitu. Yaudah terus akhirnya mikir antusiasmennya lumayan sih gitu. Terus akhirnya berlanjut, berlanjut, berlanjut. Makanya setiap event Sande Vals-Vals itu selalu ada usia dini. Gitu. Meskipun ya tetap ada seniornya sih. Jadi gak menutup kemungkinan untuk yang senior kita kasih wadah juga. Tapi concernnya kita ke usia dini. Ke usia dini. Kurang lebih gitu sih. Ini boleh kok sambil? Ini saya lagi, oh iya ini sedikit cerita. Ini saya lagi ada di rumahnya Mas Jeffery. Salah satu tongkrongannya Mas Jeffery. Ini private roomnya lah. Tempat ide-ide Sande Vals-Vals muncul ya di sini? Yoi. Tempat. Nah. Terus kan kemarin kan. Iya. Ada dupanya. Tempat yang. Ajaran-an-an-an. Tempat yang menginspirasi. Tempat. Halo. Rumah khas kampung banget ya. Ini yang gak gabung seratus orang. Iya. Terus selama ini Mas Jeffery, selama berjalannya si Sande Vals-Vals nih. Ini memang dari awal ini dari biaya swadaya sendiri? Atau pernah ini? Pernah bekerja sama dengan sponsor? Atau yang lain? Yang jelas dari awal banget itu yang seri pertama itu aku sama teman-teman Panitia itu istilah katanya kita ngebangke tampah lah. Kita minta donasi dari teman-teman. Itu yang mau bersedia menjadi donatur kita di event yang seri pertama. Itu ya banyak banget ada yang entah itu support material, ada yang support tenaga, ada yang support ya lain-lain lah pokoknya gitu. Ya dari awal itu terus akhirnya mungkin ngebangun mental teman-teman di luar sana yang akhirnya kayak aku mau support nih. Aku mau support, aku mau support. Akhirnya kita gak ribet untuk minta atau dapet sponsor, kerjasama ya? Gitu akhirnya. Kerjasama buat tokung eventnya ya? Bener, meskipun sebenarnya Sande Vals-Vals juga disponsori sama tim saya sendiri di luar Sande Vals-Vals. Oke, oke. Gitu. Tim Mas Jeffery sendiri? KGB. Oke. Itu yang support. Itu yang seri berapa aja tuh? Setiap seri atau? Mulai dari seri ketiga kalau gak salah. Mulai dari seri ketiga? Sampai di titik ini teman-teman KGB berpengaruh. Oke. Gak aku pun kiri mereka berpengaruh banget untuk Sande Vals-Vals. Beras Sande Vals-Vals. Saya just sekarang lagi banyak projekan. Iya mas? Banyak. Alhamdulillah. After Ramadan. Bebet. He? Sudah makan dulu. Alah alah alah. Bebet-bebet sopok. Bebet pangan itu. Bebet pangan lu. Oke. Udah mau cendingnya Bebet. KGB-KGB kue parangnya ya Bebet. Senengnya. Mudah. Senengnya Bebet. Pastikan kita kan kalau bikin sesuatu kan. Membayangkan nanti pastinya jadinya besar. Benar. Benar. Tapi kan untuk menuju ke sana kan pasti ada ya stepnya lah. Benar. Tetap ada tangganya. Kita naik tangganya. Benar. Nah. Kita Bes... Mas Sande Vals-Vals besar ini. Pengennya Mas Jeff ini se... Seperti apa? Sebesar apa sih? Kalau aku ya punya harapan besar tuh kalau Sande Vals-Vals bisa mungkin diterima di seluruh Indonesia kali ya. Maksudnya di seluruh Indonesia dalam artian kata yang kayak mungkin teman-teman di luar sana akan mengikuti jejak kami. Dalam artian ya kalau misalnya tiap daerah bikin event, tiap daerah atau tiap kota, tiap kabupaten bikin event yang gak harus mikir bahwa event itu harus mahal dan segala macem mengikuti kita. Kita gak harus jadi kiblat kok tapi lebih menginspirasi ke teman-teman daerah sana, di luar-luar sana. Mungkin akan regenerasinya akan lebih cepat kali ya. Jadi akan muncul bibit-bibit baru bahwa ya sepeda ya kayak gini gitu. Mungkin ada yang bersepeda untuk sebatas olahraga atau bersepeda sebatas cari sarapan atau bersepeda. Tapi di luar sana mungkin banyak yang anak-anak yang mau berkembang dari sepeda untuk mencari prestasi ataupun nanti menjadi profesi buat ngerai cita-cita mereka itu akan sangat luas banget ketika mereka ada wadah. Karena aku 15 tahun di sepeda. Ini sekarang masih berapa? Aku 28 tahun. 28? 28-15 tahun itu berarti umur dari 13? 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Pakai-pakai lor lor. Jadi aku pengen sih, karena gini, apalagi di kondisi kayak gini, pandemi otomatis kita mesti putar otak. Gak mungkin cuma kita sebatas sepedaan aja. Tapi kita juga mikir gimana sih buat Sandeva Swa sendiri untuk tetap bisa survive, untuk selalu bisa bikin event gitu. Entah itu ngajak collab, atau itu ya door to door, atau apa segala macam. Yang penting sih Sandeva Swa tetap bisa jalan untuk ngasih ruang lebih untuk adek-adek junior. Itu buat Sandeva Swa. Nah kalau energi ini diterima di daerah-daerah lain, di kota-kota lain, mungkin akan lebih luas lagi pengaruhnya gitu. Pengaruhnya untuk adek-adek di usia dini itu mungkin akan sangat luas. Makin nantang adrenalin gitu ya. Iya gitu. Karena kalau saya lihat event di balapan di kota lain juga, event lokal mereka didatengin sama orang-orang luar kota gitu. Itu ya menurut saya ya, oh berarti ini eventnya bergensi. Iya gitu. Didatengin dari luar kota sampai seklis luar kota rela mengeluarkan waktu dan biaya. Benar, benar. Tenaga segala macam ya. Karena aku mikir gini mas, yang penting mulai dulu lah gitu. Aku dari awal gitu mikir, nanti akan berlanjut sampai di titik ini tuh kayak masih ngimpi kan. Maksudnya dulu tuh yang cuman mikir, ini anggaran atau donasi dari teman-teman akan habis di event ini aja gitu. Dan itu kita zero profit. Panitia gak dibayar, dalam artian gak dibayar tuh gak ada profit lebih untuk ngasih ke teman-teman. Karena memang dari awal aku bilang ke teman-teman kalau siap gak untuk sosial gitu di event ini. Untuk adik-adik, bakti sosial lah gitu. Kerja bakti. Nah terus teman-teman mengiakan bahwa kayak misalnya teman-teman ada yang punya kamera, aku punyanya cuman kamera gimana? Yaudah kamu jadi fotografer. Aku punyanya motor, yaudah kamu jadi marshal. Aku punyanya tenaga, yaudah kamu bisa mikir jadi juri lah atau apa segala macam. Terserah ini proses belajar kita gitu. Sampai di titik ini pun kita masih tetap belajar gitu. Gimana caranya balapan terus, jalan dengan kondisi yang yaudah, ya kayak gini kondisinya. Cuman waktu ini memang ya kita berjuang bareng gitu. Step by step ya. Step by step aku yakin kok kita niatnya baik, akan mungkin diaminkan juga suatu saat bakal dapat yang lebih baik juga sih menurut aku. Oke. Ini proses belajar sih. Oke, betul. Proses belajar. Gak ada harus belajar gitu. Ternyata yang berjinggot-jinggot gini hatinya mulia. Bentukannya rock and roll, tapi hatinya tipis. Oke, gitu tadi Sande Fas-Fas ya Mas Ebi. Sande Fas-Fas. Teruskan sampai ke tahap yang hari ini nih. Ada kolaborasi nih. Benar. Kolaborasi antara Sande Fas-Fas dan Bakul Pate. Bakul Pate. Benar. Oke. Nah, gimana ceritanya awal mula kolaborasi antara Sande Fas-Fas dan Bakul Pate ada di sesi selanjutnya ya? Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax